Memirsa karet merupakan komoditi potensial di desa Hulu Pengkadan, khususnya di Dusun, Nangrantau, dan Desa Beringin. Kekayaan perkembunan ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan realisasi pembukaan jalan penghubung kedua desa dan dua kecamatan. Kita simak liputannya. Terima kasih telah menonton! Dengan keberadaan jalan adalah petani karet di Dusun, Nangrantau, Desa Beringin, dan Desa Hulu Pengkadan. Dengan adanya jalan, mereka akan memiliki kemudahan dalam mendistribusi hasil produksi karet. Darman, Kepala Dusun, Nangrantau, mengungkapkan terima kasih dan rasa syukur atas realisasi jalan program TMM Direktas 110-1206 Putusibau yang tinggal memasuki tahap finishing. Darman optimis petani karet akan lebih produktif dalam mengelola perkebunan dan menjualnya di pasaran. Selain itu, pengerjaan sasaran fisik pembukaan jalan sepanjang 3,8 km akan berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat kedua desa tersebut, yaitu Desa Hulu Pengkadan dan Desa Beringin, sekaligus mewujudkan cita-cita masyarakat agar saling terhubung. Dan ini membuka akses ekonomi masyarakat, mempermudah atau membelancarkan ekonomi ke depan hari. Komunitas kami di sini adalah beladang yaitu karet. Karet merupakan komunitas masyarakat di Tsuneng Nangrantau. Dengan adanya pembukaan jalan dari tim TMMD K110, otomatis menambah ekonomi kami masyarakat di sini, mempermudah akses perjalanan kami, dan kami berterima kasih kepada tim TMMD K110. Dari Kapuasulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.